Hari ini saya akan sharing cara membaca karakter karyawan Anda lewat wajah dengan cepat. Iya, baca wajahnya aja, nggak usah repot-repot. Jadi, kita langsung bisa mengeliminasi yang kira-kira nggak cocok dengan perusahaan kita. Karena segala sesuatunya bisa dilihat dari wajahnya. Dan nggak bisa dimanipulasi. Karena hampir nggak pernah ada ya orang kira-kira mau datang mewawancara musuh operasi muka dulu. Sepertinya terlalu ekstrim deh. Nah, hal pertama kalau Anda pengen lihat wajah orang, cocok apa kagak dengan bisnis Anda, adalah Anda harus bisa lihat dari zona wajahnya. Kalau Anda cari orang yang pinter, sering banyak mikir, dan membutuhkan brain power yang kencang banget, ya Anda harus cari yang bagian jidatnya gede. Simple kan? Cari yang bagian di atasnya ini besar. Karena apa? Kita semua tahu kok. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran dan otak ada di mana? Di jidat. Persisnya dari mana? Persisnya adalah dari alis mata. Naik sampai ke atas. Bagian otaknya gede nggak sih? Bagian brainnya gede nggak sih? Engine prosesornya gede nggak sih? Dan itu dari sana. Dan ini sangat penting diperlukan kalau untuk seseorang yang di sebuah posisi leadership, kepemimpinan, memutuskan sebuah keputusan strategik, harus memiliki kemampuan otak yang cepat untuk berpikir. Dan bisa mengambil sebuah informasi dan membuat sebuah strategi yang sesuai. Coba deh Anda lihat pimpinan-pimpinan negara kita. Menteri-menteri negara kita. Rata-rata mukanya seperti apa sih? Bagian jidatnya gede-gede. Karena mereka adalah leader. Leader penting sekali untuk menggunakan kemampuan otak. Untuk berpikir. Demi negara. Kalau Anda membutuhkan seseorang yang pintar, seseorang yang memiliki kemampuan leadership yang kuat, lihat dari bagian atas wajahnya atau tepatnya jidatnya. Kemudian, kalau kita ingin mencari seseorang yang memiliki energi yang luar biasa, energi yang kuat, yang bisa terus berfokus dan kerja keras tanpa henti, tenaganya kuat. Sebagai contoh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fisikal. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga, itu adalah olahragawan. Nah, dari olahragawan tersebut, coba Anda lihat. Apa tipe olahraga yang ekstrim membutuhkan tenaga? Benar-benar tenaga. Kalau saya, saya akan jawab, salah satunya adalah angkat besi. Atau boxing. UFC. Yang berantem-berantem tuh. Itu kan membutuhkan stamina yang kuat luar biasa. Dibandingkan kalau, maaf ya, olahraga catur. Ya tolonglah. Kalau olahraga catur mungkin lebih membutuhkan processing power otaknya. Tapi kalau olahraga yang boxing, lebih membutuhkan tenaga yang kuat. Angkat besi sudah pasti. Nggak usah terlalu banyak mikir. Yang penting diangkat aja. Sama dengan pekerjaan. Kalau Anda pengen cari seseorang yang untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan fisik. Sebagai contoh, pekerjaan yang ngangkat-ngangkat. Atau pekerjaan yang membutuhkan muter-muter terus-menerus tuh. Jadi sales atau apapun itu. Atau jadi bodyguard. Sebagai contoh. Cari yang memiliki rahang, bagian rahang. Hidung ke bawah. Itu besar. Dan itu Anda bisa temukan kok. Pemain boxing. Mike Tyson sebagai contoh. Itu gede-gede rahangnya. Pemain UFC. Sudah pasti. Yang semakin badak, semakin gede rahangnya. Dan sebetulnya mudah untuk dilihat. Hanya dari wajahnya aja. Rahang yang besar menunjukkan energi yang besar. Dan rahang yang lebih besar daripada rata-rata menunjukkan energi yang lebih besar daripada rata-rata. Dan hal ini juga bisa dikombinasi. Ada nggak sih orang yang pintar, tapi juga memiliki tenaga luar biasa. Ada. Nggak banyak, tapi ada. Contoh kalau kita ambil satu olahraga ekstrim. Satu olahraga ekstrim. Sangat banget dikenal di Amerika. Namanya American Football. American Football itu dalam olahraganya itu orang sampai tabrak-tabrakan. Bahkan harus pakai pelindung. Pakai pelindung kepala, pakai pelindung badan. Karena sangat fisikal. Tetapi karena itu adalah sebuah permainan yang butuh taktik juga, butuh otak juga. Ada beberapa proposisi yang membutuhkan bukan hanya fisik yang kuat, tapi juga otak yang inteng. Anda bisa lihat bahwa pemain American Football khusus yang untuk ngoper-ngoper dan melakukan sebuah strategi yang baik atau generalnya, quarterback-nya, itu bukan hanya bagian bawahnya tinggi, tapi otaknya juga tinggi. Bagian atasnya juga tinggi. Brainpowernya juga tinggi. Kenapa? Karena ya dibutuhkan strategi. Karena dia yang ngatur strategi. Dan ini juga Anda bisa dapatkan untuk posisi-posisi tertentu di dalam pekerjaan yang membutuhkan stamina yang tinggi, tetapi juga otak yang tinggi. Sebagai contoh, manajer lapangan. Manajer lapangan itu bukan hanya energinya aja kuat, tapi kalau bisa, dia memiliki otak bagian atas yang tinggi, supaya dia juga bisa lebih mengatur posisi atau bagaimana caranya untuk membuat pekerjaan lebih lancar dan membantu Anda untuk memutuskan keputusan-keputusan strategik khusus untuk operasional. Sehingga nggak usah turun ke Anda sebagai pemilik perusahaan. Nah, ini adalah treat-treat yang sebetulnya gampang banget untuk digunakan dengan cepat. Hal selanjutnya. Nah, tips ini saya akan berikan kepada Anda supaya Anda tahu bagaimana cara orang berpikir. Pengen lihat bagaimana karakter karyawan Anda dan cara berpikirnya, Anda harus lihat dari kemiringan jidatnya. Yes, kemiringan jidatnya. Tapi bukan berarti mereka miring ya. Saya akan sebut jidat miring dan jidat lurus. Ada orang yang ketika memutuskan sesuatu, cara berpikirnya mereka perlu step by step. Dan pekerjaan ini cocok untuk hal-hal yang membutuhkan SOP. Sebagai contoh, accounting tuh butuh tuh step by step ngikutin SOP. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang medical atau di bidang kesehatan, ada nggak status-status perawat tertentu yang membutuhkan step by step? Sebagai contoh ya, harus dites darah dulu, baru kemudian dari hasil tersebut, baru kemudian dirawat, dan lain-lain. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan cara berpikir yang step by step. Dan itu bisa dilihat dari bentuk jidatnya. Dan bentuk jidat yang step by step adalah kalau Anda lihat dari samping, itu lurus. Jidatnya lurus. Slope of the head. Kemiringan dari bentuk jidat. Jidat yang lurus adalah jidat yang berpikir atau kecenderungannya adalah lebih berpikir step by step. Sedangkan, seseorang yang memiliki jidat, bentuk jidat yang miring, semakin besar kemiringannya, semakin besar kemungkinan dia akan ingin langsung memutuskan secara cepat. Kalau bisa, yaudah deh, ujungnya apa aja deh. Saya nggak butuh prosedur, tapi ujungnya seperti bagaimana. Dan terkadang dia langsung bisa memutuskan secara cepat. Nggak usah perlu ngikutin prosedur, nggak usah ngikutin step by step, langsung ujungnya aja. Pekerjaan apa yang membutuhkan orang yang memiliki jidat yang miring? Saya kasih contoh. Pekerjaan yang membutuhkan keputusan yang cepat. Tentara butuhnya kayak gimana? Ketika dia lagi fighting. dan kemudian ada suatu perubahan mendadak yang tidak ada di luar SOP. Membutuhkan jidat yang yang miring. Apalagi pekerjaan yang membutuhkan hal-hal seperti itu. Di bidang kedokteran, sebagai contoh. Tapi khusus ya, bukan bukan kedokteran secara normal, tetapi di dalam emergency room. emergency itu. Tiba-tiba datang seseorang yang lagi emergency dan kemudian harus diberikan sebuah tindakan langsung. Kalau kagak itu orang dalam beberapa waktu ada kemungkinan berbahaya. Nyawanya terancam. Itu membutuhkan seseorang yang memiliki jidat yang miring. Untuk ngapain? Supaya langsung melakukan tindakan. Kalau minta approval dulu atau minta tes darah dulu, mati orangnya. Nah, hal ini Anda sebagai pembisnis harus mengetahui kira-kira orang yang Anda butuhkan bagaimana cara berpikirnya. Dan Anda bisa tahu dari kemiringan jidatnya. Semoga Anda belajar banyak dari apa yang saya sharing. Dan sebetulnya masih banyak lagi sih yang saya bisa sharing. Dan mungkin kalau Anda niat untuk belajar lebih banyak supaya bisa lebih tajam Anda bisa ikuti workshop saya yang saya akan rutin lakukan setiap tahunnya. So, semoga hal ini bermanfaat buat Anda untuk merekrut karyawan Anda menentukan di posisi mana dia paling bisa bersinar dan juga tentunya untuk bernegosiasi dan juga untuk dalam sisi penjualan. Dan juga masih banyak aplikasi lain yang Anda bisa lakukan baik di pekerjaan maupun pribadi. karena setelah Anda belajar mengenai wajah wajah tidak akan pernah sama lagi. So, saya Coach Yudhichandra Salam Miliadu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.